Intro Banyak nih ditunggu di berapa ya 1 juta Siapa nih yang ad brand 2 Aduh an Apaan apa beh Beh Ini Uang udah banyak lihat Udah banyak uang Uang udah banyak Kamu tuh dari tadi ngitung duit Iya Udah ada 5 juta Bukan masalah uang Tapi kamu ini harus tetap menyiapkan Fasilitas kita Drama si out-outan gitu Ini apa ini Speker Pengerah suara Om Edi Om Edi gak bilang Beh Nanti kalo ada yang sewa Kita ini harus tetep persiapan Tapi Om Edi gak bilang Kalo misalnya hari ini tuh harus siap-siap Tapi kamu harus udah tau sendiri Semua harus udah siap Well prepared Nah ini nih nih Om Edi Kecamata saya mana ya Kecamata saya Ntar dulu Ya terus Ini ada 5 juta Ya udah Ya udah terus Ya Babe malah marah-marah kan ini Kan ini harus diberesin dulu segala macemnya Oh soal drum set Iya Iya mereka kan gak perlu drum set Karena yang mau tampil hanya berdua Waktu saya telepon mereka perlu apa? Perlu Alat apa? Alatnya ada Ini yang gak perlu drumnya Gak Gak usah Kamu kena prank Prank Selamat Kamu kena prank Ya Kameranya mana Kameranya itu Ya Ih Mana yang mau tampil ini Emang gak perlu drum set Tuh begitu Emang gak perlu Itu mah kamu kena prank Selamat Belin banget gak Ya Belin deh Tuh mereka sudah datang Tuh bianya sudah datang Tuh bianya sudah datang Itu kameranya Iya sudah datang Dan Francis Ini dia Matterhalo Halo Ya Langsung aja kita Saksikan lagu yang pertama dari Matterhalo dengan Red Line Hooray Hooray Hesu Hi Hi Hola Hi 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 selamat menikmati 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 khusus selamat menikmati aku bingung selamat menikmati lalu ini selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Nah di posisi yang keempat kita punya Dira Bongs featuring Muray dengan Not An Ordinary Fairytale. Lagu ini merupakan perwujudan rasa syukur dan terima kasih Dira terhadap orang tuanya. Dan di balik lagu Not An Ordinary Fairytale ini ternyata ada campur tangan Gracia Tobing di liriknya dan Canggar Kris Natri dalam aransmennya. Sekaligus menjadi debut bagi Muray yang didaulat mengisi bagian vokal dan rap di lagu ini. Nah bro Anzis di posisi yang ketiga kita punya Manor House dengan Please Don't Ever Disappear. Single Please Don't Ever Disappear merupakan debut EP Manor House yang mencurahkan rasa sesal dan harapannya untuk orang yang pernah mengisi hidupnya di masa lalu. Sedikit melankolis dengan pilihan sound yang cukup unik. Sebuah ode romantik bagi orang-orang yang sudah tidak bersama mereka lagi saat ini. Nah di posisi yang kedua kita punya Oscar lolang dengan Drive to School. Kali ini Oscar menggunakan instrumen piano saat menceritakan kenangannya mengantar si adik bungsu Maura lolang ke sekolah di pagi hari. Ilustrasi dari momen intim ini Kian menegaskan transformasi Oscar menjadi pribadi yang lebih terbuka tentang hal-hal personal dirinya. Nah ini dia bro Anzis. Yang pertama, Loping dengan Feelings. Loping mengumumkan rilisan terbarunya lewat Dominance yang berisikan dua nomor baru berjudul Keep Yourself Away dan Feelings. Dominance kini hadir lebih lembut dalam nuansa bedroom pop dengan sentuhan elektronik dan pop R&B yang kental. Namun tetap berhasil mempertahankan rasa psikadelia yang menjadi identitas Loping. Nah tadi adalah playlist of the week versi DC-DC musik kita. Kalau kalian pengen mendengarkan lebih lengkap lagi musik dari yang Mi Shoutout baca kan tadi. Kalian langsung aja berkunjung ke www.jarumcoklat.com Masih di DC-DC musik kita bersama Mattel Halo. Yes. Dan seperti biasa Mi Shoutout sudah di segmen tiga nya. Betul. Kalau di segmen tiga berarti bakalan ada teman-teman Hani yang bakalan latihan disini. Nah band DC-DC shoutout kali ini. Sama kayak Hani dari Bandung. Oh iya. Siapa? Kita langsung panggil aja. Kenapa? Kita panggil ya. Ini dia. Miner House. Silahkan masuk Miner House. Mas Luk. Mana nih? H. Oh MH sama MH juga nih. Oh. MH juga. Dua-dua. Dunia hitam, ilmu yang putih. Iya bener ya. Ilmu hitam ilmu. Ilmu hitam. Kita lagi mutih. Iya mutih. Ini menikmati. Baik kan. Atau tang di studio Kang Budi. Dari mana asli? Bandung. Oh Bandung. Band Bandung. Tapi saya soalnya pernah baca artikel juga. Maner House ini katanya menyebut dirinya itu band art pop. Art pop. Art pop itu apa sebenarnya? Gue bilang kalau art pop itu bahasanya gimana ya? Kita agak bingung juga cuman. Kita pengen tetap komposisinya estetis. Nah gimana caranya si komposisi yang estetis itu kita bisa formulasikan nih ke pop culture sekarang itu kayak gimana. Pop culture sekarang kayak apa? Jadi pengen tetap estetis komposisinya tapi bisa nge-pop juga kayak gitu. Makanya kita nyebutnya art pop. Tapi ada sound karakter lain gak di dalam semua komposisinya itu? Karakter suara apa yang menonjol? Kalau karakter sih macem-macem ya? Kemarin sih yang di beberapa rilisan ke belakang saya kan mainin frekuensi gitu. Jadi ada beberapa yang di tuningnya gak 440 pake 432. Oh 432? Turun dikit ya? Iya turun dikit. Jadi kalau orang denger hampir kayak fals pada Kang gitu ya? Benar benar. Selain jadi personil manor house, Esa Prakasa juga adalah penggawa dari Angsa dan Serigala. Kemana sih Eta band? Ah iya lah. Salamnya. Eh bukan itu pertanyaan. Gimana sih membagi waktu dan idealisme antara dua band yang lumayan beda lah. Iya jauh. Yang sana kan gak terlalu elektrikal ya? Udah terlalu tua sih Kang sebenernya. Kolot. Sebenernya gak susah sih Kang kalau ngebagi idealisme-nya soalnya kalau Angsa kan emang maksudnya pas saya masuk pun juga mereka udah jalan juga dan tinggal urusin dari tengah jadi gak pernah tau gimana proses kreatif dari awalnya gitu. Jadi sebenernya gak susah-susah sama cuman di part. Kalau saya emang ngurusin part musiknya aja di Angsa nya gitu. Jadi gak terlalu susah cuman kalau di manor house karena emang dari awal pun berstolpingnya bareng berdua gitu terus nentuin segala macemnya mau kayak gimana kibadanya berdua gitu. Jadi sebenernya gak terlalu susah. Gak terlalu susah ya. Tapi nih kalau ngatanya nih Om Edy nih Bapak ya. Apa? Musik kalian itu secara bubunyian ini selalu berkembang dan mengikuti zaman. Nah apakah dengan seperti itu kalian tidak takut mempunyai ciri khas gitu? Enggak sih kayak ini ya. Maksudnya kalau kita pribadi sih sebenernya karena emang seneng sama suara, seneng sama progresi, bubunyian. Jadi kita selalu nyoba aja terus hal-hal baru gitu. Dan karena kita emang niatnya juga pengen berkarya jadi kayaknya sih harusnya gak jadi masalah buat kita ya kayak gitu. Buat kita personal. Kita makin penasaran kan Bro Adesu juga makin penasaran. Langsung aja kita sikat nih logo pertama dari Manor House featuring Firdania dengan Twisted Accolade. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, apa-apa. Kalau dirayain dua kali. Secara lirik nih, Manor House, dalam sebuah lagu kalian pernah mengangkat tema tentang kesehatan mental atau mental health. Kenapa memilih tema itu untuk dijadikan sebuah karya musik? Ada apa dengan kesehatan mental? Awalnya sih sebetulnya kenapa ke arah sana? Karena kita ada di lingkungan yang kebetulan di teman-teman kita juga banyak yang mengalami masalah-masalah tersebut. Terus ternyata dengan kita berbagi dan kita sharing satu sama lain. Oh, ketika band tuh ternyata bisa jadi media juga nih untuk istilahnya nge-spread positifitas lah gitu. Jangan dibawa stress terus atau dibawa gelap terus. Awalnya sih aku pribadi pengennya bandnya gelap gitu, dark. Tapi ternyata orang-orang yang ada di sekitar aku juga punya five-five positif itu yang akhirnya ternyata malah pada keberjalanannya bisa menjadi suatu pesan tersendiri aja ya buat teman-teman kita gitu. Dan ya akhirnya kita lanjut juga si konsepnya kayak gitu. Tapi kalau di dalam proses pendewasaan main musik gitu ya, yang awalnya Manor House ini dulu dengan sekarang itu apa yang paling kerasa perbedaannya? Yang jadi perbedaannya tuh kemarin sih Kang, gara-gara si pandemi. Ya akhirnya awalnya kita punya treatment-treatment khusus untuk ngebuat karya. Jadi akhirnya mencoba beradaptasi untuk ke hal-hal baru sih. Terus udah gitu juga jadinya, oh ternyata menemukan si-si-si Manor House yang lain juga. Oh ternyata Manor House bisa gini ya, bisa dibikin kayak gini juga. Bisa dibikin simpel juga, ceritanya bisa dibikin lebih ringan juga. Itu sih jadinya si kedewasaannya didapetin satu, ya lewat waktu juga. Terus juga lewat keadaan-keadaan yang emang kita rasain juga akhirnya. Nah tapi kalau saya menurut teman-teman dari Matterhello ini nih, tanggapan Manor House ini seperti apa? Kita dengarnya ini sih, soundnya terus tadi tuh kayak dari segi musik pun udah kerasa apa yang disampaikan. Kayak tadi ngomongin mental health, ngomongin sisi yang deep gitu sih. Jadi kita suka takjub sih sama orang yang dari segi musiknya aja udah menyampaikan. Terus tadi liriknya pun juga sudah melengkapi gitu. Nah ini suatu kehormatan buat DC-DC musik kita karena lagu yang akan dibawakan oleh Manor House berikutnya. Ini adalah pertama kalinya Manor House membawakan lagu di depan um-um. Yih keren. Pertama kalinya di televisi di depan hal yang untuk pertama kalinya dibawakan. Judul lagunya agak unik ini ya dan tetap featuring Firdania juga. Apalah waktu di abad 21 Manor House. Terima kasih. 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 Untuk Matarhalo dulu nih, mimpi apa yang sedang ingin kalian wujudkan dalam waktu dekat? Kalau karya, mungkin mimpi kita untuk terus apa ya, terus bisa semangat aja sih biar dapetin ide baru, mungkin bisa buat rilisan-rilisan selanjutnya, hal-hal kayak gitu sih. Kalau gigs? Itu juga tuh mimpi baru tuh sekarang, kayak bisa manggung lagi. Kayaknya mimpi semua bandnya sekarang bisa segera manggung lagi. Mudah-mudahan segera terwujud lancar-lancar ya, mimpi dalam waktu dekatnya. Tapi kalau misalnya untuk Matarhalo sendiri, resolusi apa nih yang kalian sedang kerjakan dalam waktu dekat ini? Album sih. Album, oh yang 6 single akan dibuat? Jadi si EP yang tadi itu side projectnya, yang besarnya tuh album. Full album? Kapan itu kira-kira? Udah berapa persen? Berarti ya 60 lah Kang, masih jauh sebenernya. Oke oke oke, lumayan tapi. Itu sama satu lagi konser Ritus volume 3. 3. Jadi sebelumnya kita beberapa kali udah bikin konser, namanya konser Ritus gitu. Karena pandemi ini, harusnya biasanya tiap rilisan kita pasti bikin konser Ritus Kang. Cuma gara-gara pandemi, jadi akhirnya harus tertunda. Makanya kayaknya pengen kalau misalnya udah beres semua, pengen bikin konser lagi sih. Tapi karena Manor House ini sudah tampil di DC-DC musik kita, di studio ini kita akan kasih apresiasi. Hei Miss, ambil. Tenang, udah deket sekarang Bang. Oh iya. Carang! Siapa nih? Terima kasih Manor House yang sudah adir pokoknya. Sama. Terima kasih. Oke. Oke. Tapi masih ada satu lagi seperti biasa t-shirt dari Tandatangalo. Oh iya bener. Iya nih ada t-shirt dari. Yang udah di tanda tanganin. Mesti kita di tanda tanganin, Matterhello. Nanti kita gantian nanti tanda tangan kalian juga ya. Siap. Oke. Makasih. 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 Kerang, kerang. Oke mudah-mudahan apa yang diinginkan, yang direncanakan oleh Manor House. Juga Matterhello segera terwujud. Nah bro Elsis, yang lagi pernah nonton di rumah jangan cuman mimpi doang ingin menunjukkan karya kalian disini seperti halnya Manor House. Nah buruan daftarkan band kalian di www.jarumcoklat.com. Sign up isi lengkap data band kalian dan kirim juga karya band kalian. Jangan lupa juga cantumkan nomor handphone yang aktif juga media sosial dari band kalian. Oke. Buat kalian yang sudah terdaftar update terus karya baru kalian di page band kalian. Oke. Nah bro Elsis buruan jadi bagian dari DC-DC. Shout out. Oke kalau begitu terima kasih bro Elsis sudah menyaksikan kita dari tadi. Dan inilah penampilan yang terakhir di episode kali ini dari Matterhello dengan Million. Terima kasih. 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 Terima kasih.